Jelang perhelatan Piala Dunia U17 yang akan dimulai 10 November mendatang, Timna Spanyol U17 tiba di Bandara Internasional Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Spanyol bergabung dalam grup B bersama Kanada, Mali, dan Uzbekistan. Robongan Timna Spanyol U17 yang berkekuatan 36 orang, terdiri dari pemain dan ofisial, mendarat di Bandara Internasional Adi Sumarmo, Boyolali, Seninci, yang termasuk dalam robongan adalah bintang muda Barcelona, Mark Juyupas. Setibanya di Bandara Adi Sumarmo, robongan Timnas U17 Spanyol langsung menuju kota Solo dengan menggunakan bus. Sebelum tiba di Solo, Spuat Junior Lafiria Roja sempat berlatih di Bali untuk memantangkan persiapan dan beradaptasi jelang menghadapi babak penyisian grup B di kota Solo. Timnas Kanada U17 menjadi tim yang terakhir tiba di kota Solo. Timnas Kanada tiba di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali pada Senin sore setelah melakukan perjalanan dari Bali. Skuat asuhan Andrew Olivieri tergabung dalam grup B bersama Spanyol, Mali, dan Uzbekistan. Di antara ofisial Timnas Kanada, tampak mantan pemain Timnas Indonesia Rafael Maitimo yang menjadi staf pelatih. Kanada akan menghadapi Spanyol pada laga perdana grup B di Stadion Manahan Solo pada Jumat malam. Sementara itu, Timnas Ecuador U17 menggelar latihan perdana di Stadion Gelora 10 November Surabaya Senin malam. Ecuador dijatuhkan akan menjalani laga perdana grup A melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Jumat malam. Dalam latihan perdana ini, Tim Ecuador hanya berlatih ringan untuk pemulihan fisik para pemain. Sebelum datang ke Surabaya, Tim Ecuador sempat menjalani pemusatan latihan dan uji coba di Arab Saudi. Pelatih Timnas Ecuador U17 Diego Martinez mewaspada Indonesia yang dinilai memiliki pemain berkualitas dan tempo permainan yang cepat.